Kita menuju informasi berikutnya Tribuners, baru-baru ini media rintisan dari Najwa Sihab menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran media sosial dan aplikasi pesan beberapa awal keredaksi dari media tersebut di retas. Setelah mengamati pola dari retasan ini, Najwa Sihab pun turun tangan menjelaskan kronologi dari peristiwa ini melalui media sosial Instagramnya pada Minggu 25 September 2022. Di katakan Najwa, ada 11 awal keredaksi yang mengalami perretasan sejak Jumat 23 September di berbagai platform media sosial dan pesan singkat. Pertasan ini berawal dari produser media itu, yakni Akbar Wijaya, yang kehilangan kendali akun WhatsApp setelah menerima pesan berisi sejumlah tautan. Tercatat, ada 11 awal keredaksi yang mendapat serangan ini, diantaranya pemimpin redaksi, manajer pemberitaan, produser, reporter, hingga tim media sosial. Saat itu, Akbar Wijaya tidak menekan satupun tautan yang dikirim, tetapi sayangnya akun tersebut belum bisa diakses hingga Minggu 25 September 2022. Tak hanya itu, pelaku mulai meretas media sosial awal keredaksi lainnya, yaitu akun Telegram, Instagram, hingga Facebook. Sebagian akun sempat diambil alih sang peretas, walaupun akhirnya berhasil dikuasai kembali dan terus berusaha dalam pencarian pelaku. Sontak saja, kabar ini membuat warga net geram, dan mendukung tim media tersebut untuk mengusut tuntas dalam tipalik peretasan ini. Belagangan ini, aksi hacker tengah menjadi sorotan. Hal itu dikarenakan ada sosok peretas bernama Biorga yang mulai muncul ke publik. Sosok tersebut diduga membongkar data-data milik pejabat penting negara. Bahkan ada seorang pemuda di Madiun yang ditangkap karena diduga adalah Biorga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!